Intro Hai sahabat Hoya Berjumpa lagi dengan saya Hiana dari AtMyHoyaGarden Saya hadir kembali disini Untuk berbagi tips-tips tentang cara perawatan tanaman Hoya Tentunya berdasarkan pengalaman saya sendiri selama ini Untuk tema kali ini adalah bagaimana cara menyiram tanaman Hoya kita di rumah Apakah sahabat Hoya masih bingung tentang bagaimana cara menyiram tanaman Hoya? Kalau saya dulu suka bengong dulu di depan pot-pot Hoya saya Sambil berpikir, siram jangan ya Siram, jangan, siram, jangan Ayo, sahabat Hoya pernah begitu juga kah? Ngomong-ngomong, sahabat Hoya tinggal di daerah mana nih? Apakah di sana cuacanya panas? Atau di sana cuacanya sejuk, cenderung dingin? Kalau kota saya, panas banget nih sahabat Hoya Rata-rata suhunya di atas 30 derajat celcius kalau siang hari Maka, beginilah cara saya menyiram Hoya-Hoya saya ya Untuk Hoya-Hoya yang saya tanam dengan menggunakan media tanam sabut kelapa seluruhnya Atau leka seluruhnya Dan Hoya-nya saya letakkan di tempat terbuka Seperti di halaman rumah Tetapi masih di bawah naungan pohonnya agak besar Saya menyiram Hoya saya 2 hari sekali Bahkan jika musim kemarau Saya juga hampir setiap hari menyiram Hoya-Hoya saya Karena media tanam sabut kelapa dan leka itu Cepat sekali kering jika terkena matahari langsung Untuk Hoya yang menggunakan media tanam sabut kelapa Dalam pot agak tertutup Supaya air siraman cepat tiris Dan akar Hoya tidak basah terlalu lama Saya juga suka menambahkan leka di bagian dasar pot Untuk yang menggunakan media tanam campuran Saya juga biasanya menyiram 2 hari sekali Atau bisa lebih Jika saya cek dengan jari tangan saya Media tanamnya terasa masih lembab Maka saya baru akan menyiramnya pada hari berikutnya Kenapa harus dicek langsung dengan jari? Karena terkadang media tanam campuran itu Tampak sudah kering di bagian atasnya Padahal jika kita cek menggunakan jari Ternyata bagian bawahnya masih sangat basah Jika media tanam bagian bawah masih sangat basah Maka sahabat Hoya juga sebaiknya memundurkan jadwal siram Sampai keesokan harinya Atau sampai media tanam di bagian bawah pot agak kering Karena kebanyakan Hoya-Hoya milik saya ditaruh di balkon Dan teras depan rumah Sehingga sinar matahari agak tersaring kanopi di atasnya Saya bahkan bisa memundurkan jadwal penyiraman Hoya saya Sampai 3 hari sekali Misal jika hari Senin saya menyiram Hoya Maka hari Kamis saya baru menyiramnya kembali Namun jika cuaca sedang panas luar biasa Maka saya akan mengecek terlebih dahulu dengan jari tangan saya Untuk berjaga-jaga Jangan sampai media tanam kekeringan Jika ternyata media tanam sudah kering Meski jadwal penyiraman belum tiba Maka saya akan langsung menyiramnya Untuk menghindari Hoya saya kekeringan Jadi jadwal penyiraman ini fleksibel bukan? Jika di saat musim penghujan tiba Tentunya untuk Hoya-Hoya yang saya taruh di luar rumah dan terkena hujan Saya akan memundurkan jadwal siram Sampai media tanam agak kering Untuk melakukan penyiraman yang berikutnya Ribet? Tidak juga ya sahabat Hoya Justru sebenarnya tanaman Hoya ini Tidak seperti beberapa jenis tanaman lainnya Yang jika kita lupa menyiram satu hari saja Maka tanamannya langsung layu Hoya itu habitat aslinya adalah Tumbuh secara epifit di pohon-pohon besar Sedangkan beberapa jenis juga ada yang merambat di celah-celah tebing dan bebatuan Sehingga Hoya masih toleran terhadap kekeringan Khususnya untuk Hoya-Hoya berdaun tebal Karena Hoya juga masih menyimpan cadangan air di daun-daunnya Lalu bagaimana cara menyiram Hoya? Saya biasanya langsung menyiramnya dari bagian atas pot Sampai air mengucur keluar dari bagian bawah pot Untuk pot yang menggunakan alas Saya akan menunggu sampai air sudah tidak keluar lagi dari bagian bawah pot Baru kemudian meletakkannya lagi di atas alas pot Jangan membiarkan air tergenang di alas pot untuk waktu lama Karena akan membuat akar Hoya menjadi busuk Kecuali jika sahabat Hoya menggunakan metode semi-hydro atau semi-hydroponics Air hasil tirisan dari pot juga biasanya saya tampung Dan saya pergunakan kembali untuk menyiram tanaman jenis lain Atau untuk menyiram rumput di halaman rumah untuk menghemat air Buat sahabat Hoya yang menggunakan media tanam leka Sebenarnya lebih mudah untuk mengetahui Apakah penyiraman perlu dilakukan sesegera mungkin Atau masih bisa dimundurkan Hanya dengan cara melihat penampakan lekanya saja ya sahabat Hoya Misalnya ini lekanya sudah tampak kering Sehingga membutuhkan penyiraman segera Sedangkan yang ini masih setengah kering Sehingga jadwal siram masih bisa diundur untuk keesokan harinya Atau sampai lekanya agak kering Sedangkan waktu yang ideal untuk penyiraman adalah pagi hari Karena biasanya suhu air di pagi hari itu masih adem Masih dingin Karena belum kejemur sinar matahari Dan seperti yang kita ketahui Selain membutuhkan sinar matahari Tanaman juga membutuhkan air untuk proses fotosintesis Yang akan terjadi pada siang harinya Demikian sahabat Hoya Tips-tips dari saya Tentang bagaimana cara penyiraman pada tanaman Hoya Mudah-mudahan sekarang sahabat Hoya tidak bingung lagi ya Kapan dan bagaimana harus menyiram Hoya-Hoya milik sahabat Hoya Mohon dimaafkan jika masih banyak kekurangan di sana-sini Dalam pembuatan video ini Salam Hoya Salam Lestari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!